Pilpres dan Pileks semakin dekat, menekan tingginya angka golput, Bawaslu, KPU, dan MUI, serta sejumlah ormas keagamaan lain, sepakat menolak golput. Para peserta rapat pleno ini juga siap mensosialisasikan pemilu yang curtil dan demokratis. Bawaslu juga mengajak calon pemilih untuk mengenali calon wakil rakyatnya lewat berbagai platform yang telah disediakan oleh penyelenggara pemilu. Dengan cara ini, KPU dan Bawaslu berharap angka golput bisa berkurang signifikan. Situasi untuk tidak menangani hak pilih tidak seperti pemilu dulu, di mana orang apatis dengan proses, apatis dengan partainya yang sekarang kan beda. Semua sangat terbuka. Kita bisa mengkritisi penyelenggara, kita bisa mengkritisi partai, kita bisa langsung tahu visi-visi calon. Jadi hal paling baik ya berpartisipasi.